Keinformasi lainnya, pimpinan DPR telah berkoordinasi dengan Menkumham Yasona Lawli mengingat tinggal satu hari lagi Undang-Undang MD3 otomatis berlaku jika tidak ditekan Presiden Jokowi. Pimpinan DPR memastikan meski Undang-Undang MD3 berlaku, tidak akan mengancam kebebasan masyarakat untuk mengkritik DPR. Parlemen tetap membuka diri atas kritik dan masukan masyarakat sepanjang sesuai aturan. Selain itu, pimpinan DPR memastikan pasal di Undang-Undang MD3 tidak akan menghambat pemeriksaan kasus hukum terhadap anggota Dewan. Pasalnya selama ini anggota Dewan tetap memenuhi panggilan penegak hukum untuk diperiksa sebagai saksi pada sejumlah kasus. Soal nama Wakil Ketua DPR dari fraksi PDIP, pimpinan Dewan mengaku belum menerima informasi siapa kader PDIP yang akan ditunjuk. Pertanyaan saya, saya balik. Apakah DPR pernah menggunakan pasal-pasal itu? Pasal-pasal itu sudah ada sejak MD3 itu ada. Panggil paksa sudah ada. Apakah DPR pernah melakukan? Tidak. Apakah DPR kebal hukum dengan adanya Undang-Undang MD3? Tidak juga. Apakah MD3, eh sorry, MKD pernah melaporkan seseorang atau masyarakat ke penegak hukum? Enggak juga. Bahkan orang-orang per orang, khalizon dan segala macam melaporkan kok tanpa adanya MD3. Jadi sebetulnya enggak ada yang perlu diributkan. Kalau ada pasal-pasal yang menjadi kontroversi kan sudah ada ruang untuk mengoreksinya itu di MK, uji materi di MK. Dan kami DPR sebagai pelayan rakyat pasti akan mengikuti keinginan masyarakat, keinginan rakyat. Kita langsung ke gedung DPR. Sudah ada koresponden Rifana Pratiwi. Rifana sambil menanti penoporan dari Kementerian Hukum dan HAM karena sekali lagi pihak istana mengatakan Presiden menolak untuk menandatangani Undang-Undang MD3. Apakah sudah ada informasi kapan pelantikan Wakil Ketua DPR yang baru? Selamat siang Elvira. Setelah disahkan pada sidang paripunan 12 Februari lalu, revisi Undang-Undang MD3 ini batas satunya sudah berlangsung selama 29 hari. Masih sisa satu hari lagi, yakni besok bagi Presiden Jokowi untuk memutuskan akan menandatangani atau tidak revisi Undang-Undang MD3 untuk menjadi Undang-Undang MD3 secara resmi. Dan tadi Ketua DPR Bapak Susatio sudah berkomunikasi dengan Menkum Hamyasona Lawli bahwa sampai sejauh ini Presiden belum memutuskan apakah akan menekan ataupun menolak untuk menekan revisi Undang-Undang MD3 menjadi Undang-Undang MD3. Dan selain itu Presiden Jokowi juga sudah mengatakan, mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan perpu atas revisi Undang-Undang MD3 padahal perpu ini merupakan hak konstitusional dari Presiden kalau memang Presiden Jokowi ini menangkap kegelisahan di masyarakat bahwa memang ada sejumlah pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang MD3 yang dinilai mengancam kebebasan masyarakat untuk mengkritik DPR dan juga membentuk oligarki kuat di parlemen ini. Dan sampai sejauh ini memang tadi penjelasan dari Ketua DPR Bapak Susatio bahwa sampai batas waktu besok mereka masih menunggu sebetulnya apakah Presiden akan menandatangani ataupun tidak. Dan jika memang Presiden menolak menandatangani artinya revisi Undang-Undang MD3 itu akan otomatis berlaku menjadi Undang-Undang MD3 dan mekanisme berikutnya adalah menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan nomor, nomor itu akan dikirim ke DPR. Nah setelah nomor itu didapatkan oleh DPR maka mereka akan menggelar rapat pimpinan dan juga rapat badan musyawarah untuk mengirim surat kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menanyakan siapa sebetulnya kader PDIP yang akan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR baru untuk periode sekarang hingga nanti 2019 dan tadi Bapak Susatio mengatakan sampai nanti ada batas waktu berakhir dan juga penomoran ini belum keluar dari Kementerian Hukum mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan secara informal mereka juga belum mengetahui siapa kader PDIP yang akan ditunjuk untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR namun kami tadi menanyakan kepada sejumlah elit dari PDI Perjuangan bahwa nama Ketua Fraksi Utut Adianto berpotensi sangat kuat untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR sementara untuk posisi Wakil Ketua MPR ini kemungkinan besar akan dijabat oleh Wasek Jan Ahmad Basara, tadi Ketua MPR Zulkifli Hasan juga sudah mengatakan secara langsung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di gedung MPR untuk menggelar pertemuan bersama dengan pimpinan MPR nah apakah kedua nama ini akan dilantik waktunya ini kapan? nah tadi memang Ketua DPR Bambang Susatio mengatakan bahwa paling cepat mereka bisa dilantik ini pekan depan biasanya Sidang Paripurna ini digelar pada hari Selasa jadi kalau menurut informasi yang kami kumpulkan dari Biro Sekjen DPR dan juga Biro Persidangan dari DPR bahwa kemungkinan waktu untuk melantik Wakil Ketua DPR baru dan juga Wakil Ketua MPR baru adalah di hari Selasa pekan depan pada saat Sidang Paripurna namun sekali lagi ini adalah lembaga politik segala upaya ataupun segala konstelasi politik ini juga masih bisa berlangsung apakah nantinya akan ada hambatan sekali lagi nanti dalam rapat badan musyawarah akan diminta pendapat dari 10 fraksi apakah mereka setuju pelantikan akan dilakukan bersamaan pada hari Selasa itu masih menunggu sekali lagi dalam rapat badan musyawarah yang kemungkinan akan digelar pada hari Senin nanti Elvira ya Rifana saya singkat saja ingin mendalami pernyataan disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Susatio artinya sampai saat ini meskipun kita tahu banyak sekali statement dari Pakistan yang mengatakan Presiden Jokowi tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 ini belum ada surat resmi dari pemerintah kepada DPR yang menyatakan hal tersebut bahwa Presiden menolak untuk menandatangani ya betul sekali Elvira pernyataan Anda tadi bahwa memang secara pernyataan itu memang sudah berkali-kali disampaikan oleh Presiden Jokowi ataupun dari juru bicaranya bahwa Presiden menolak untuk menandatangani dan juga Presiden menolak untuk mengeluarkan perpu namun di atas kertas tidak ada bukti konkret penolakan dari Presiden Jokowi atas revisi dari Undang-Undang MD3 padahal sekali lagi kalau kita tadi bertanya kepada beberapa pakar hukum tata negara seperti Mahfud MD yang tadi juga hadir di sini mengatakan bahwa jika memang Presiden Jokowi ini benar-benar serius menangkap keresahan di masyarakat bahwa memang ada penolakan atas pasal-pasal yang dianggap memberatkan di revisi Undang-Undang MD3 harusnya Presiden ini secara konkret mengeluarkan perpu ataupun memberikan surat penolakan untuk menandatangani artinya di atas kenyataan yang sebenarnya Presiden ini tidak bertindak secara konkret untuk melakukan penolakan terhadap sejumlah pasal yang dianggap memberatkan dalam revisi Undang-Undang MD3 ini Elvira Baik, Rifana Pratwi terima kasih informasi Anda langsung dari gedung DPR kita tunggu bagaimana langkah pasti pemerintah karena besok adalah batas akhir Presiden menandatangani revisi Undang-Undang MD3 Terima kasih Rifana Terima kasih telah menonton!